Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang semestinya kita biasanya habis isak, tapi karena dalam bulan Ramadan kita belum merubah waktunya, yaitu jam menjelang berbuka perkuasa. Nah, kemudian pertemuan kita pada sore ini ada manfaatnya, dan menambah pengetahuan kita, apabila khusus terkait dengan berbagai masalah yang ada di dalam bulan Ramadan. Karena itu dalam pengemuan di WIA Grup, anak-anak diharapkan membawa buku catatan, ternyata sebuah catatan siji, loro, kono, neteluh, tidak ada yang membawa catatan. Salawat dan salam, semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan sore ini, Pak Akuan akan menyampaikan berbagai masalah yang timbul di dalam bulan Ramadan. Terkait dengan Fatwa Majelis Tarcih, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi ada beberapa masalah yang timbul, yang ditanyakan oleh para anggota persarikatan. Terkait dengan masalah Ramadan itu sendiri, terkait dengan masalah berpuasa. Anak-anak, kalau mau dicatat, dicatat. Yang pertama, ada orang yang bertanya, Bagaimana kalau hutang puasa itu lewat dua kali Ramadan, cara menggantinya. Ini, kalau yang boleh dikatakan langganan orang yang punya hutang puasa itu adalah Ibu-ibu, karena ada Yang dinamakan dengan datang bulan. Setiap ibu, Mesti mengalami Selama masih normal, masih Muda Itu mesti pernah Datang bulan atau Men Men Tetapi tentunya Tidak hanya ibu, tidak hanya mbak-mbak Yang laki-laki pun juga iya Karena ada sesuatu, apakah itu sakit Atau itu dalam kondisi berpergian Yang tadi saya baca Surat Al-Baqarah, ayat 184 Empatnya Ayyaman makdudat Famangka naminkum Maridon Aw'ala safarin Fa'id datum min ayya min ukhur Hitunglah Hari-hari yang telah kamu tinggalkan Hari-hari yang telah kamu tinggalkan Artinya tinggalkan Meninggalkan Tidak berpuasa Karena Kamu sekalian Famangka naminkum Maridon Sakit Aw'ala safarin Atau Pempergian Fa'id datum min ayya min ukhur Maka hitunglah dan bayarlah Di hari lain Di hari lain Lah kadang Kadang Lupa tidak dibayar Membayar puasa itu Semua ulama Fikir Bersepakat Tidak boleh Sampai Bertemu dengan Bulan Ramadan depannya Katakanlah Kalau tahun ini Tahun seribu Empat ratus Empat pun empat hijri ya Lalu punya Hutang puasa Karena tadi itu Karena sakit Atau karena Pempergian Maknanya Kalau orang itu sakit Atau pepergian Boleh tidak Puasa Tapi harus dibayar Di hari lain Artinya di hari lain itu Setelah bulan Ramadan Setelah Idul Fitri Dan itu Tidak boleh sampai Bertemu dengan Bulan Ramadan 1445 Hijrat depan Lah Dalam tanya jawab ini Pertanyaan ini Yang timbul dari Masyarakat dari Warga Mahamadiyah Kepada Majestari Bagaimana Bagaimana Kalau sampai Lebih dari Dua tahun Katalah Tahun 1443 Hijri yang lalu Punya hutang Belum dibayar Belum dibayar Kemudian Tahun ini 1444 Hijri yang lalu Dan saat ini Sudah Tujuh Hari Atau Puasanya sudah Hari yang ketujuh Sama merapat disana Merapat Ayo Merapat Tolong Tolong jangan Jangan terlalu rapat Di Pintu Nanti Menghalangi Orang yang Mau lalu-lalang Mau lewat Itu bagaimana Itu bagaimana Itu Belum dibayar Belum dibayar Sudah masuk Bulan puasa Tahun saat ini Berarti kan masih Punya hutang Tahun yang lalu Tahun ini Ternyata Kalau Orang perempuan Mesti Juga punya Mesti akan Datang bulan Cuma datang bulan itu Bisa jadi Di awal bulan Atau bisa jadi Di akhir bulan Katakanlah Tahun ini Atau yang Laki-laki Misalnya juga Karena sakit Atau yang lain Juga mungkin Karena Bepergian Maka Tidak puasa Boleh Tapi karena Tahun yang lalu Misalnya dapat Hutang 2 hari Kemudian Tahun ini Juga hutang lagi Tidak puasa lagi 2 hari Berarti punya hutang 4 hari Tahun yang lalu 2 hari Tahun ini 2 hari Berarti 4 hari Maka yang semacam itu Menurut Majlis Terji Dengan terpasang Ya harus disahur Harus dibayar Dengan catatan Jangan sampai terulang lagi Jadi hutang puasa itu Jangan sampai terulang lagi Sampai bertemu dengan Bulan Ramadan Tahun berikut Berikutnya Artinya Artinya Banyak-banyak Beristighfar Minta ampun kepada Allah SWT Minta ampun kepada Allah SWT Jangan sampai Dihulangi lagi Puasa tahun Ini nanti Kalau punya hutang Jangan sampai Bertemu dengan Bulan Ramadan Tahun Jepang Ini karena Karena memang Sembunya tidak boleh Ya Sembunya tidak boleh Ya jangan sampai Bayar hutang itu Bayar hutang puasa itu Bertemu dengan Bulan Ramadan Tahun Berikutnya Ini yang pertama Jadi ini permasalahan Yang timbul di Masyarakat Ini Karena permasalahan-permasalahan Yang timbul seperti ini Kalau kita tidak tahu Tentang Pola dan tata caranya Maka kita juga akan Kebingungan Kalau bagi orang yang Tidak Tidak rajin puasa Jangankan pakai Merasa hutang Kak poso Gembira-gembira saja Ya Ini adalah bagi orang Yang benar-benar Taat kepada Allah Beriman kepada Allah Sehingga Berusaha untuk Tidak Bolong Dalam mengamalkan Perintah Allah Yang namanya Ibadah Puasa Ini Jadi jangan sampai Itu terjadi Untuk kita sekalian Jadi saya ulangi Orang yang punya Hutang puasa Itu Bayarnya Setelah Ibadah Setelah bulan puasa ini Dan tidak boleh Bertemu Bulan puasa tahun Berikutnya Ini Kemudian juga Yang berikutnya Masalah yang kedua Yang timbul Dan dipertanyakan Kepada Para Tim Fatwa Majlis Tarje Pimpinan Busat Mamadiah Kalau tadi Saya istilahkan Saya contohkan Punya hutang puasa Empat hari Empat hari Apakah Nyaurnya nanti Mengkodonya nanti Itu Harus berturut-turut Nah ini Ini juga timbul masalah Artinya Timbul masalah Bagi yang tidak Faham Apakah Katakanlah Kalau membayar Zakat Membayar Puasa itu Empat hari Katakanlah Dimulai hari Senin Apakah langsung Senin Selasa Rabu Kamis Maka yang semacam itu Menurut Majlis Tarje Tidak Tidak harus berturut-turut Tapi karena hutangnya Empat hari Ya memang harus dibayar Empat Hari Kalau dibayar Secara berturut-turut Boleh Baik Tapi andai kata Tidak Ya enggak apa-apa Hari ini Bayar Satu hari Besok Enggak Minggu Jepan Tambah Satu hari lagi Berarti dapat Dua Masih kurang dua Kemudian tidak puasa lagi Besok lagi Boleh Itu walaupun Tidak berturut-turut Boleh Selama Tidak bertemu Dengan Bulan Ramadan Tahun berikutnya Ini nampaknya Endeng Anak-anak Nampaknya Endeng Tapi berat Kenapa berat Yang pertama Mungkin karena Belum terbiasa puasa Apalagi Apalagi kalau puasa Nyawur Sendirian Enggak ada temannya Orang yang terbiasa puasa Senin Kamis Mungkin lebih Lebih enak Karena apa Karena sudah terbiasa puasa Terkait dengan ini pula Permasalahan yang ketiga Ini Permasalahan yang ketiga Apakah boleh Nyawur Atau membayar Utang puasa itu Bersama-sama Dengan puasa Senin Atau Kamis Utang Dua hari Karena Pergi Karena Sakit Atau Kalau orang Perempuan Karena datang Bulan Lalu dia bayar Setiap hari Senin Hari Senin Dia puasa Niat puasa Senin Sekaligus Niat puasa Bayar Utang Nanti Kamisnya Niat puasa Kamis Sekaligus Niat Bayar Utang Puasanya Maka itu Tidak Dibenarkan Tidak Dibenarkan Mengapa Tidak Dibenarkan Karena Puasa Senin Dan Kamis Itu Sunnah Sedangkan Membayar Utang Puasa Itu Hukumnya Wajib Dan Tidak Boleh Satu hari Puasa Namun Minta Pahala Dua hari Artinya Apa Pahala Bayar Puasa Ramadhan Yang Diutang Tadi Dan Dan Bayar Dan Pahala Puasa Hari Senin Itu Tidak Diperkenankan Jadi Kalau Puasa Senin Ya puasa Senin Nodok Kalau Puasa Bayar Utang Ya Puasa Bayar Utang Tapi Kalau Misalnya Membayar Utang Puasa Dilaksanakan Pada Hari Senin Atau Dilaksanakan Pada Hari Kamis Boleh Tapi Niatnya Bukan Niat Puasa Senin Atau Kamis Tapi Niatnya Niat Puasa Membayar Hutang Ini Jadi Niat Puasanya Niat Puasa Bayar Hutang Bukan Niat Puasa Senin Atau Kamis Karena Secara Kebetulan Dia Orang Yang berpuasa Orang Yang punya Betunggaan Orang Yang punya Hutang Puasa Tadi Itu Bayar Puasanya Pada Hari Kamis Atau Pada Hari Senin Jadi Salah Satu Kalau Puasa Senin Ya Senin Kalau Bayar Puasa Utang Ya Bayar Utang Puasa Itu Timbul Masalah Yang Ketiga Berikutnya Nenak Ada Juga Bagaimana Cara Membayar Utang Puasa Orang Tua Orang Tua Orang Tua Kita Ayah Kita Ibu Kita Tidak Puasa Ya Kemudian Sampan Sebagai Anak Yang Bayar Puasa Apakah Itu Boleh Nah Majestat J Ber Fatwa Majestat J Ber Pendapat Kalau Kalau Orang tua Yang Tidak Berkuasa Itu Karena Sakit Menua Karena Usianya Sudah Tua Dan Sudah Tidak Mampu Untuk Berpuasa Maka Yang Seperti Ini Memang Boleh Membayar Anaknya Membayar Puasanya Tapi Tidak Membayar Puasa Dengan Puasa Tapi Membayarnya Dengan Membayar Fit 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 Dengan Barfit Fit Tapi Kalau Orang Tuanya Memang Gak Tahu Posok Kan Ada Anaknya Rajin Puasa Ibu Bapak Gak Tahu Posok Itu Ada Maka Kalau Bagaimana Tuntunannya Tidak Ditunjukkan Tidak Ada Di Dalam Tuntunan Yang Ada Ya Kalau Misalnya Kalau Tidak Puasanya Hanya Karena Satu Tahun Satu Misal Satu Tahun Dalam Satu Tahun Berarti Satu Bulan Dalam Bulan Ramadan Karena Orang Tuanya Sakit Orang Tuanya Sakit Yang Sakitnya Sakit Biasa Bukan Sakit Apa-apa Majestat Mengatakan Boleh Dibayar Oleh Anak Anak Ya Tetap Dengan Apa Bukan Membayar Dengan Puasa Tapi Membayarnya Dengan Bayar Vidya Kalau Bayar Vidya Itu Karena Kalau Yang Sakit Orang Tua Yang Sakit Sudah Menua Tadi Itu Punya Anak Satu Apa Atau Mungkin Dua Punya Anak Dua Tiga Apa Boleh Membayar Vidya Itu Patungan Boleh Patungan Turunan Sesama Sudara Jadi Sudaranya Katakanlah Punya Sudara Tiga Punya Anak Tiga Lalu Ketika Anak Anak Urunan Untuk Bayar Vidya Orang Tua Yang Tidak Puasa Selama Satu Bulan Karena Sakit Menua Itu Maka Itu Boleh Jadi Purunan Tapi Kalau Misalnya Kebetulan Sudara Tiga Kemudian Yang Yang Sudara Kesatu Kedua Tidak Seberapa Mampu Sudaranya Yang Ketiga Yang Paling Mampu Kemudian Sudara Yang Ketiga Tadi Yang Mengatakan Yang Bayar Vidya Bapak Ku Aku Aku Itu Boleh Diwakili Satu Salah Seorang Anaknya Juga Boleh Yang Penting Barifidanya Orang Tua Tua Tadi Yang Tidak Puasa Selama Satu Bulan Itu Terbayar Oleh Aliwarisnya Oleh Anak Anak Oleh Anak Anak Ini Ini Beberapa Timbul Masalah Yang Ada Di Dalam Bulan Ramadan Yang Terkait Dengan Ibadah Puasa Anak Yang Berbahagia Perikutan Berikutnya Adalah Bagaimana Cara Membayar Utang Puasa Bagi Orang Perempuan Atau Wanita Yang Hamil Ya Bagaimana Cara Membayar Utang Puasanya Wanita 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 Hamil Ada Orang Yang Berpendapat Orang Yang Hamil Ini Nanti Kalau Sudah Melahirkan Maka Dia Wajib Puasa Wajib Membayar Puasa Dengan Puasa Dan Bayar Vidya Nah Kali Ini Terkait Dengan Masalah Bagaimana Fatwa Majlis Tarci Majlis Tarci Memberikan Fatwa Orang Yang Hamil Itu Secara Normal Secara Umum Setelah Hamil Kan Melahirkan Setelah Melahirkan Menyusui Anaknya Orang Melahirkan Itu Nifas Nifas Itu Termasuk Yang Keluar Darah Karena Melahirkan Dan Nifas Itu Lamanya 40 Hari Satu Bulan 10 Hari 40 Hari Jadi Katakanlah Kalau Misalnya Tanggal Satu Shawal Itu Melahirkan Lalu Anaknya Diberi Nama Muhammad Fitro Kalau Laki-laki Kalau Perempuan Nur Fitriya Misalnya Kan Itu Hari Raya Idul Fitri Misalnya Lalu Ibunya Kan Masih Nifas Selama Satu Bulan Selama Bulan Sawal Itu Belum Bisa Bayar Hutangnya Karena Hamil Dan Melahirkan Tadi Tapi Karena Lahir Maka Kewajiban Seorang Ibu Ini Beratnya Jadi Seorang Ibu Dia Punya Kewajiban Untuk Nyusui Anaknya Selama Dua Tahun Kalau Menyusui Anak Selama Dua Tahun Berarti Kriteria Yang Membayar Puasa Tidak Boleh Sampai Bertemu Dengan Bulan Ramadan Tahun Berikutnya Itu Tidak Bisa Tidak Bisa Kan Selama Selama Dua Tahun Bagaimana Menurut Tarci Orang Yang Hamil Itu Bayar Puasanya Dengan Membayar Fit Ya Dengan Membayar Fit Fit Ya Sama Dengan Membayar Puasa Bagi Orang Tua Yang Sudah Sepul Orang Tua Yang Makin Hari Makin Tua Kawan Ini Tidak Mampu Puasa Karena Usinya Tua Nanti Dibayas Setelah Hari Raya Apa Mungkin Tidak Mungkin Tidak Ada Orang Tua Itu Bulan Depan Tambah Muda Itu Tidak Orang Tua Tahun Depan Tambah Bulan Tambah Tua Itu Berarti Orang Tua Yang Tidak Mampu Berpuasa Itu Bayar Puasanya Dengan Membayar Fit Dia Nyawur Posoy Dengan Membayar Fit Fit Dia Itu Sama Dengan Orang Perempuan Yang Hamil Tidak Membayar Puasanya Tidak Nyawur Posoy Tapi Nyawurnya Dengan Membayar Fit Dia Ini Ini Orang Hamil Orang Hamil Orang Melahirkan Ibu Yang Menyusui Anaknya Karena Wafi Soluhu Fi Amaini Perempuan Itu Adalah Memberikan Air Susu Kepada Anaknya Selama Dua Tahun Berarti Secara Umum Menurut Terci Wanita Yang Hamil Wanita Yang Punya Anak Itu Paling Tidak Tidak Berpuasa Itu Selama Dua Tahun Kenapa Karena Nyusoni Tadi Selama Dua Tahun Tidak Berpuasa Itu Maka Diganti Dengan Membayar Fit Dia Membayar Fit Itu Apa Membayar Fit Itu Memerimakan Orang Miskin Nanti Saya Jelaskan Membayar Fit Itu Memerimakan Pada Orang Miskin Timbal Pertanyaan Yang Kelima Kaitannya Dengan Ibu Yang Hamil Ibu Yang Melahirkan Ibu Yang Menyusri Ada Pertanyaan Apakah Boleh Suami Menggantikan Mengkodok Puasa Istrinya Apakah Boleh Suami Nyawur Poso Puasa Puasa Istrinya Kalau Puasa Seperti Yang Kita Laksanakan Hari Ini Tidak Makan Tidak Minum Itu Tidak Dahlil Tidak Boleh Suami Menggantikan Puasa Istrinya Tidak Boleh Dan Kalau Dibungkan Dengan Timbul Masalah Yang Keempat Tadi Saya Sampaikan Istri Yang Hamil Istri Yang Melahirkan Istri Yang Menyusui Itu Mengganti Puasanya Bukan Mengganti Dengan Berpuasa Tapi Menggantinya Dengan Membayar Fitya Kalau Menggantinya Dengan Membayar Fitya Otomatis Yang Membayar Fitya Perempuan Yang Tidak Berpuasa Tadi Karena Hamil Otomatis Ya Suaminya Karena Yang Bekerja Adalah Suami Dan Yang Punya Kewajiban Untuk Memberikan Nafkah Kepada Keluarga Itu Adalah Suami Sing Wajib Nyambut Gai Ku Wong Lanang Bukan Wong Wedok Jadi Yang Punya Kewajiban Untuk Mencari Nafkah Untuk Keluarga Itu Adalah Orang Laki Laki Bukan Orang Perempuan Tetapi Ada Timbul Pertanyaan Apakah Enggak Boleh Orang Perempuan Bekerja Boleh Boleh Saja Kalau Orang Perempuan Itu Sudah Bersuami Maka Harus Seijin Suaminya Boleh Enggak Bekerja Kalau Suaminya Tidak Mengizinkan Untuk Bekerja Istrinya Harus Di rumah Saja Karena Merawat Rumah Merawat Anak Anaknya Maka Tidak Boleh Memaksa Andai Kata Ekonomi Dalam Rumah Tangga Itu Pas Pasan Kemudian Istrinya Ikut Bekerja Dalam Rangka Membantu Suami Untuk Mencukupi Kebutuhan Keluarga Lalu Istrinya Mengiakan Istri Apa Suaminya Mengiakan Suaminya Mengizinkan Boleh Bekerja Ya Tetapi Tetap Yang punya Kewajiban Untuk Bayar Fityah Istri Yang karena Hamil Istri Yang karena Melahirkan Istri Yang karena Menyusui Anak Itu Adalah Kewajiban Suah Suami Bukan Suami Berkewajiban Untuk Membayar Puasa Seperti Puasa Yang kita Lakukan Yaitu Tidak Makan Tidak Minum Kewajiban Suami Itu Bukan Menggantikan Puasanya Tapi Membayar Fit Dia Nah Ini Timbul Masalah Masalah Seperti Itu Kalau Kita Tidak Mengkaji Kalau Kita Tidak Tahu Ya Tidak Ngerti Kemudian Masalah Yang Kelima Masalah Yang Kelima Yaitu Terkait Dengan Bagaimana Hutang Puasa Yang Bertahun Tahun Kalau Bertahun Tahun Berpuasa Hutang Terus Ya Itu Namanya Disengaja Tidak Taat Kepada Allah Kalau Kalau Hutangnya Itu Karena Karena Apa Namanya Karena Sakit Tadi Karena Pempergian Lalu Sampai Dua Tahun Belum Dibayar Ya Tadi Itu Sudah Saya Sampaikan Ya Harus Segera Dibayar Misalnya Dua Tahun Tahun Yang Lalu Punya Utang Dua Hari Tahun Ini Punya Utang Dua Hari Berarti Empat Hari Kemudian Setelah Bulan Setelah Bulan Kuasa Nanti Lalu Puasa Apa Puasa Nyawur Ya Itu Mestinya Tidak Boleh Bertemu Dengan Puasa Bulan Berikutnya Tapi Karena Sesuatu Hal Ya Mungkin Barangkali Dibolehkan Tapi Kembali Karena Itu Di luar Aturan Allah Maka Perbanyak Membaca Istighfar Artinya Apa Bertobat Ojo Sampai Diulang Tapi Kalau Hutangnya Itu Bertahun Tahun Ya Itu Namanya Ya Tidak Hutang Memang Sengaja Untuk Melanggar Aturan Allah Yaitu Perhitungannya Nanti Allah Yang Akan Menghisap Karena Itu Sebuah Kewajiban Yang Namanya Wajib Itu Kalau Dijalankan Dapat Pahala Kalau Ditinggalkan Mendapat Dosa Karena Itu Kewajiban Ini Karena Kewajiban Ya Kita Harus Bisa Menjadi Amba Allah Yang Taat Kepada Allah Allah Nah Untuk Menjadi Orang Yang Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Memang Butuh Latihan Makanya Anak Anak Ya Anak Anak Kecil Anak SD Kelas 2 Kelas 3 Kelas 1 Kelas 4 Itu Biasanya Ada Istilah Poso Beduk Ya Sesungguhnya Puasa Puasa Beduk Enggak Enok Enggak Ada Puasa Beduk Itu Enggak Ada Ya Tapi Karena Masih Anak Kecil Kemudian Dia Puasa Beduk Maknanya Puasa Tidak Pul Satu Hari Berarti Apa Masih Latihan Berpuasa Kalau Itu Boleh Boleh Saja Namanya Latihan Belajar Boleh Belajar Berpuasa Artinya Tidak Pul Satu Hari Tapi Masih Mampu Dia Itu Puasa Setengah Hari Maknanya Belajar Berpuasa Kalau Orang Yang Sebesar Sampaian Sudah SMP SMA Sudah Tidak Boleh Sudah Mengandung Dosa Sudah Berdosa Bagaimana Pak Saya Sudah Lama Pak Enggak Puasa Itu Tangguhan Mu Nanti Dapat Dosa Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Berapapun Dosanya Berapapun Besarnya Dosa Seseorang Kalau Minta Ampun Kepada Allah Dengan Sungguh Sungguh Allah Maha Pengampun Tapi Ya Gitu Tidak Berarti Allah Maha Pengampun Minta Ampun Pada Allah Tapi Besarnya Lagi Diulangi Lagi Ikut Jeningi Duduk Tobat Ikut Jeningi Kak Jalik Semuro Ikut Melecekkan Gusti Allah Naududu Minta Bersambung Yang Berarti Sekalian Yang Berbahagia Yang Mudah Mudah Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anak Yang Berbahagia Itu Berbagai Hal Yang Terkait Dengan Bulan Ramadan Nah Yang Berikutnya Mungkin Ini Saya Berikan Kesempatan Barangkali Mau Ada Yang Bertanya Atau mungkin mbak-mbak mau Menyampaikan sesuatu pada Anak-anak dipersilakan Ya Yang mau tanya silakan Mbak-mbak yang mau Menyampaikan pesan-pesan pada Mbak adik, monggo Kalau tidak ada ya saya Sebab saya akan mengabsin Ada yang bertanya Sekarang ini tanggal 29 ya Tikril ada Arifin Tidak ada ya Arifin sudah keluar Arifin sudah keluar Zaki gak kaitan apa Zaki Mana Zaki Nanti Turu kok makan gak kaitan Nanti ya Boso-boso kok turu Andika mana Andika Nanti Andika Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Rangga mana Rangga Di Kon kudungan Tengga Kemudian Stephen Stephen Dika mana Dika Ya Titan mana Titan Sultan Ya Arya mana Arya Nantua Arya Apricha Ya Fikri mana Fikri Ghaata ya Khoi ya Shadalos ya Al Fiti mana Al Fiti belum lulus ya Sekarang semua Kelas 12 ya Firman mana Firman Yang tadi Di Al Bayan Firman ya Ya Fernando Eh Nanti Fernando Lajir Tadi Firman Ceramasu Budi Al Bayan Elham Nanti elham Nah Nazem ada Dima Kaketak Radhi mana radhi Radhi cuy ya Is itin gana Rikaret mana Rikaret Tadi Aldi itu sekarang Alvaro mana Alvaro Gak masuk Alvaro gak masuk Rito Andri mana Andri Gak ada Iqbal Ja ter Zamzami mana Ada yang belum bisa sebut Sudah semua ya Siapa Siapa Hafiz Hafiz apa Hafiz Kamu kok Lama menghilang Oh mondo Di mana di mana Di Nanjo Oh sekarang Liburan ya Alhamdulillah Sudah kelas berapa sekarang Kelas 9 Abis Abis mau lulus ya Hafiz Bagus Ya bagus Habis Oke Ini anak-anak yang Bapak Sampaikan Kemudian terkait dengan yang lain-lain Ya itu dulu Ya sambil nunggu Waktu untuk Berbuka Ya Kalau ada pertanyaan silakan Kalau ada pertanyaan Oke Saya mau ngabsin Jujur Sehingga Salat subuh Mau Salat KB Eh Pertanyaan saya Masih Salat subuh Yang tadi Salat subuh Berjamaat Di masjid Atau Musola Angkat tangan Lubimah Gak Salat Berjamaat Nelah Apa Nanti rumah Luku Gak Apa Ya Apa Nazim Gak Salat Berjamaat Kenapa Kamu Kamu Gak 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 Maghrib Maghrib Kadang Kadang-kadang Kober Kadang-kadang Gak Gak Kober Ya Salat Berjamaat Itu Amat Penting Sampaian Semua Kita Sampaian Saya Itu Akan Bisa Berkomunikasi Dengan Masyarakat Itu Kalau Dengan Salat Kalau Sampaian Nggak Salat Berjamaat Terus Salat Di rumah Itu Masih Belum Belum Yakinkan Bima Rumah Pundisi Lasem Lasem Gak Berapa Lasem 1A Gang 1A Nomor Berapa Lasem Mana Itu 1A Itu Mana Arak Kebosem Itu Kan Ada Musalah Ustaz Abu Ali Iya Karena Bosem Itu Kan Yang Dekat Dengan Jalan Nemak Enggak Disitu Disitu Ada Ada Musalah Enggak Lah Iya Ada Jauh Enggak Dengan Atakwa Lumayan Jauh Enggak Dengan Aladi Jauh Enggak Dengan Ukhway Islam Lumayan Saki Nog Ini Anak 10 Juta Nog Nog Pinggiri Nisertal Kono Anak 25 Juta Kamu Ambil Yang Mana Nog sholat jamaahnya itu dihitung pahalanya 27 lipat ditambah melangkah kaki kita kalau sholat di rumah tidak melangkah dan pahala sholatnya hanya satu kalau dulu Pak Hohan gambarkan, Pak Hohan ibrohkan kalau kita sholat sendiri itu katakanlah ibaratnya pahalanya itu dibuat satuan seribu rupiah sholat sendiri itu upaya sewa sholat berjamaah upanya 27 ribu kacei 6 lipat itu satuan seribu satuan miliat ini satuan ini 1 juta sholat sendiri dapat upah 1 juta sholat berjamaah dapat upah 27 juta 1 juta sekarang tiga tuku HP gak boleh oleh sing elek, sing seken, sing panggungnya rombeng-rombengan 27 juta 27 juta kena gtuku NMEG iya kan loh gitu loh dari segi pahala tolong apalagi ini bulan roh malu jangan dibiarkan males pergi jauh untuk sholat berjamaah itu jangan dibiarkan itu adalah setan untuk mempengaruhi kita agar kita tidak mendapatkan pintu surga Allah pintu surga Allah itu kalau bulan Ramadan dibuka lebar-lebar maknanya kita berbuat kebaikan dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah kalau sholat berjamaah 27 kali lipat itu diluar Ramadan kalau dalam bulan Ramadan tentunya berlipat-lipat ya sing genap sholat 5 waktu angkat tangan subuh, duhur, asar, maghrib, isya lu mau saya angkat tangan aku ya api jauh gak angkat tangan ya apa hal ya bisa gede loh kamu kelas berapa sekarang kelas 1 kelas 1 SMA lu us pantas rabi ya saya kak sholat kak sholat asar asar cok asar cok hampir sering setiap asar kak sholat ya Allah ampunilah aprijal ya Allah enak kok tak dengaknya kan amin di dengaknya langguya-langguya kak sholat kak sholat kak sholat ini ya jerewang 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 kak sholat kak sholat jerewang kak sholat kak sholat gimana ini ya ya misalnya sholat berarti ikmat juga durung asar sholat asar masya Allah ya sholat asik sholat asik ambil wudhu cepet sholat abang di kamar ayo ya sholat asik kawau tiga sholat asik hape ini daging ini minta colongi awas sing sing po dombe apri jalan angkat tangan durung sholat asar gimana kak sholat asar sholat asar naseom kak sholat asar mikita kak sholat asar kak sholat asar hu kak sholat asar imba murid pandi ya suan ya jalan gak salah tasar itu saksinya anak kecil itu iya temen iya temen tiba iya tiba iya ya Allah padahal aku mau menduga-duga ternyata dugaanku cocok temen sudah salat isi gak kurek, gak salat mohon dong gak salat tambahin disini ya salat salat masak konsaiki tak konsa masak konsaiki tolong nak tolong ini bulan ramadhan itu bulan kesempatan untuk melatih diri kita ya sehingga biasanya males salat gunakan untuk tidak males masak bulan ramadhan males bulan ramadhan ya tetap males rey ya berapa lah kalau nanti bulan ramadhan sudah rajin harapannya setelah ramadhan tetap rajin gitu loh isi gak mau nanti ini tak mau menangani televisi gak mau kira-kira malu rey oke ya setelah itu aja mudah-mudahan Allah mengamuni dosa kita semua dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah s.w.t terima kasih nasir minallah wafat humkarib subhanakallahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati